Pesinetron muda Jessica Iskandar beralih ke profesi menjadi presenter. Tidak tanggung-tanggung, pengalaman pertama Jessica langsung membawakan konser Tunggal Rosa yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa hari lalu. Jadi tak heran bila Jessica mengalami demam panggung saat harus berbicara di hadapan orang-orang penting dalam pemerintahan Malaysia, serta puluhan ribu penggemar Rosa yang ingin menyaksikan konsernya. Ya pertama kan ditawarin, terus ditawarin akhirnya gimana bla 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 tapi harus gini, gini, gini lho, jazz, gitu. Aku bilang, oh iya mau dong ini big step bisa bawain acara konser sebesar itu, kan. Nervousnya, sebenarnya karena orangnya kecil-kecil, gak berasa ya, jadi kayak ngeliat gambar poster aja gitu, poster lapangan bola, tapi karena baru aku sadarin di depan aku tuh ada orang penting se-Malaysia, jadinya, kebetulan tapi kaki mau rapet susah, mau agak longgar susah, jadi gini, dia gimana. Jadi kan rasanya, emm, terus like, big nervous, gitu. Dari MC ya, totally enak, tapi pengennya jadi penyanyi. Teruslah deh orang ngomong apa, pokoknya gue udah usah terbaik gue. Gue juga pengen gue tau segimana gue bisa tampilin apapun itu yang terbaik yang gue bisa berikan, gitu. If I would fall into the sky, do you can turn one past me by?